Assalamualaikum teman-teman Untuk tahapan pertama Saya akan membuat puding susu Yang kita jadikan mozaik nantinya Disini saya menggunakan Setengah bungkus agar-agar ya teman-teman Kemudian saya tambahkan Sekitar 500 cc air putih Dan juga saya akan menambahkan Setengah kaleng susu Creamer kental manis ya teman-teman Jadi ini kita akan bikin dulu Puding susunya yang akan kita bentuk Menjadi mozaik Nah ini ya teman-teman Saya pakai setengah kaleng Kemudian akan saya aduk Sampai susunya ini larut Kedalam air dan juga agar-agarnya Oke ini sudah menyatu Siap untuk kita masak ya teman-teman Nah ini saya masak sampai mendidih Puding susunya Ini sudah matang ya teman-teman Saya matikan api kompornya Kemudian puding susu ini Akan kita salim ke dalam wadah Tapi kita dingin dulu sebentar Nah saya simpan di dalam tempat kaca ya teman-teman Nah puding ini akan saya diamkan dulu Dan saya dinginkan di dalam kulkas ya teman-teman Nah ini puding susunya sudah mengeras ya teman-teman Teksturnya sudah tidak lagi cair Sekarang akan saya lepasin dari tempat kaca ini Nah jadi seperti ini ya teman-teman Kemudian akan saya potong memanjang seperti ini Kemudian saya potong lagi berlawanan arah Agar membentuk persegi 4 Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian saya belah bagian tengahnya Agar puding ini membentuk segitiga atau mozaik Oke teman-teman semua puding ini akan saya potong-potong dulu ya Seperti membentuk segitiga yang nantinya akan menjadi mozaik-mozaik Yang cantik saat agar-agarnya nanti kita potong atau pudingnya kita belah Oke seperti ini ya teman-teman Kemudian ini tahapan kedua Kita akan membuat puding coklatos Disini saya menggunakan 1 sendok makan mentega atau margarin Kemudian kita panaskan dulu Agar mentega atau margarinnya ini mencair Gunakan saja api kecil ya teman-teman Nah ini menteganya sudah mencair Kemudian saya tambahkan air Sebanyak kurang lebih 700 cc atau 700 ml ya teman-teman Disini apinya kita kecilin banget Atau boleh juga kita matiin dulu api kompornya ya teman-teman Selanjutnya disini saya menggunakan 4 buah kuning telur Saya kocok Ini telur ayam ya teman-teman Kita kocok dulu 4 butir Kemudian langsung saya tuangkan ke dalam air dan juga margarin Nah disini posisi api kompornya saya matiin ya teman-teman Jadi nggak usah dihidupin Saya aduk sampai semua bahan merata bercampur Selanjutnya saya tambahkan 3 bungkus coklatos Saya aduk kembali Kemudian saya tambahkan 1 per 3 kaleng susu cap enak Atau susu kental manis cap enak Nah kita pakai 1 per 3 aja ya teman-teman Seperti ini atau setengah kaleng juga boleh Jadi nanti rasanya lebih manis Kemudian saya tambahkan 1 bungkus agar-agar Nah ini kita aduk dulu sampai semua bahan merata bercampur Baru setelah ini saya hidupkan api kompor Nah kita masak menggunakan api sedang aja Kita masak sampai mendidih Nah ini udah mulai berbuih ya teman-teman Nah sudah mulai mendidih Oke saya matikan api kompornya Kemudian kita dinginkan sebentar Dengan cara kita aduk-aduk Setelah ini nanti langsung kita salin ke dalam wadah ya teman-teman Nah disini saya menggunakan cetakan bunga seperti ini Kemudian tahap pertamanya Saya akan masukkan dulu potongan-potongan puding susu tadi ya teman-teman Yang sudah kita bentuk segitiga Nah kita masukkan secara merata ke dalam cetakan Kemudian baru setelah itu kita tuangkan puding coklatosnya Puding coklat-coklatos Masih panas ya teman-teman pudingnya Nah kita boleh naikkan sedikit ke atas Mosaik-mozaiknya atau potongan-potongan puding susunya Agar nanti menyebarnya merata Mosaiknya ini tidak cuma ada di bawah Tapi juga di bagian atas dan tengah Nah jadi kita naikin seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah siap untuk kita dinginkan Akan saya simpan di dalam kulkas ya teman-teman Agar teksturnya mengeras dan tidak lagi mencair seperti ini Nah ini teman-teman hasilnya setelah pudingnya mengeras ya Teksturnya sudah tidak lagi mencair Kemudian saya lepaskan dari cetakan Nah caranya mudah banget tinggal kita tarik sisi-sisi cetakan Maka pudingnya akan terlepas dari sisi-sisinya itu Kemudian saya gunakan wadah Untuk menyalinnya itu piring Langsung aja kita balik seperti ini Nah langsung terlepas ya teman-teman Wah ini ya teman-teman hasilnya cantik banget kan Seperti marmer Dan bisa dilihat itu potongan-potongan mozaiknya Atau potongan-potongan puding susunya nampak banget Jadi ini cantik banget Seperti kaca Untuk tampilan dari sampingnya seperti ini ya teman-teman Bisa dilihat ya serat-serat halusnya juga kelihatan Karena tadi kita pakai telur Ini baunya harum banget Dan dijamin rasanya pasti enak Jadi creamy, smoothie, lembut banget Saya akan coba potong Kita mau lihat bagian dalamnya seperti apa Setelah kita potong Jadi ini cocok banget buat cemilan di rumah ya teman-teman Untuk anak-anak Untuk keluarga Terutama buat para bunda Cara bikinnya mudah Dan bahan-bahannya juga sangat mudah kan Untuk kita dapatkan Tinggal beli di toko atau di pasar Kita udah bisa dapetin bahan-bahannya Ini super puding ya teman-teman Karena teksturnya tuh lembut, creamy Dan baunya harum Untuk rasa Jangan diragukan Ini dijamin rasanya insya Allah enak Kemudian coba saya lepasin Nah Nah ini ya teman-teman Hasil pudingnya Bisa dilihat ya Puding Cokolatus mozaik Ini super puding Rasanya enak banget Jangan lupa dicobain di rumah ya buda-buda Untuk cemilan anak-anak Dan juga keluarga Kemudian Saya akan coba ambil satu Nah ini ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Hasilnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa bantu dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Like, komen, dan share video ini ya teman-teman Akhir kata Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb